Krokot digunakan untuk tujuan pengobatan sebelum dikonsumsi sebagai makanan. Manfaat makanan ini yang datang ke meja kita dengan mengumpulkan semua manfaat dari tanah yang dikandungnya. Tidak akan berhenti menghitung manfaatnya bagi tubuh kita dan manfaat baru ditemukan setiap hari. Hari ini dapat dimasukkan dalam banyak resep di dapur. Tanaman ini yang memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh kita bila digunakan sebagai suplemen dalam jumlah dan waktu yang tepat, baik untuk hampir semua masalah fisiologi. Apa manfaat dari konsumsi krokot? Bagaimana, kapan dan berapa banyak yang harus dikonsumsi? Mari kita periksa bersama. Anda dapat berlangganan saluran kami secara gratis sebelum beralih ke manfaat. Kami di sini dengan video informatif baru setiap hari. Apa manfaat mengkonsumsi sejumput krokot sehari? Krokot juga sangat kaya akan mineral yang memiliki fungsi penting seperti menyeimbangkan jumlah gula dalam darah. Efek penurun gula darah dari nutrisi ini berasal dari senyawa tanaman, asam folat. Pada saat yang sama, ketika ampas dikonsumsi, perut membengkak dan memperpanjang proses pencernaan. Tingginya kalium dan fosfor yang dikandungnya sangat penting untuk pencegahan diabetes. Zat ini efektif dalam memecah protein yang menyebabkan toleransi glukosa, khususnya individu dengan ketidakseimbangan gula darah setelah mengkonsumsi makanannya. Partikel gula yang muncul dari karbohidrat membentuk ikatan yang tidak sesuai dengan zat protein dalam tubuh. Proses ini disebut glikasi dalam dunia kesehatan. Berkat bahan-bahan dalam krokod, ini mengurangi risiko proses pembentukan glikasi. Di samping itu, homocysteine adalah asam amino yang diukur dalam darah. Ketika zat ini tinggi dalam jaringan darah, itu mengancam pembuluh darah dan membuka jalan bagi penyakit jantung. Vitamin B9 dalam krokod menetralkan kelebihan homocysteine dan melindungi jaringan pembuluh darah. Sementara antioksidan dalam kandungannya membantu mengurangi pembentukan plak di pembuluh darah, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk jantung yang sehat. Senyawa tanaman, terutama di bagian batang, mengurangi risiko penyakit kardiofaskular. Juga, ramuan ini adalah sumber serat yang sangat baik yang membantu mencerna makanan. Dengan kandungan seratnya yang tinggi, ia memberikan nutrisi bakteri menguntungkan yang sangat penting untuk kesehatan usus. Berkat senyawa tanaman dalam tubuhnya, membantu menetralkan asam yang menyebabkan masalah perut seperti gastritis. Ini mengurangi pencernaan dengan mengendalikan semua fungsi pencernaan antara usus dan lambung. Di sisi lain, selenium dan fosfor yang dikandungnya merupakan zat anti-kanker. Zat antioksidan yang dikandungnya memperkuat semua organ dan sistem tubuh dalam jangka panjang dengan melawan stres seluler yang bertanggung jawab atas pembentukan kanker. Krokod melawan penyakit. Mengkonsumsi krokod secara teratur adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan pengawet dan antioksidan dalam jumlah tinggi ke dalam tubuh kita. Senyawa ini membantu tubuh melawan penyakit bakteri dengan mengaktifkan sel-sel kekebalan. Zat anti-inflamasi yang ditemukan di batang krokod menenangkan tenggorokan dan meredakan batu. Tingginya vitamin C di dalamnya merangsang produksi sel darah putih yang membentuk antibodi yang melindungi sistem kekebalan tubuh, menciptakan dinding pertahanan yang kuat terhadap bakteri. Jadi apa bahaya krokod? Pertama-tama, krokod adalah salah satu zat yang digunakan dunia kesehatan saat ini. Oleh karena itu, ia memiliki potensi untuk berinteraksi dengan beberapa obat. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengkonsumsi krokod secara teratur, terutama jika Anda memiliki obat-obatan yang perlu Anda gunakan terus-menerus. Selain itu, daging buah krokod memiliki khasiat membersihkan sistem usus, lambung, dan sistem pencernaan. Namun, ketika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jumlah berlebihan, itu berdampak negatif pada sistem pencernaan kita. Jadi berapa banyak krokod yang harus dikonsumsi? Konsumsi krokod secara berkala sangat penting. Mengkonsumsi sejumput krokod setiap hari akan meningkatkan tingkat kesehatan Anda. Berdasarkan informasi ini, Anda dapat menambahkan krokod ke dalam diet Anda dan mendapatkan manfaat dari manfaat jangka panjangnya. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami jika Anda belum berlangganan. Tetap baik, tetap terinformasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.